Ya seorang oknum pengajar di Bandung, Jawa Barat, tega memperkosa. 13 santriwatinya bahkan hingga hamil dan melahirkan. Terdakwa inisial HW yang juga pemilik tempat pendidikan ya. Ini melancarkan aksi bejatnya dilakukan sejak 2016 hingga tahun 2021. Bahkan beberapa korban ini yang rata-rata juga masih di bawah umur, diketahui sampai hamil dan juga melahirkan. Saat ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah melimpahkan perkara ke pengadilan negeri Bandung untuk proses persidangan. Kementerian Agama bersama kepolisian telah menyegel dua tempat pendidikan milik HW ya di kawasan Cibiru dan juga Antapani. Aktivitasnya pun juga sudah dibekukan secara permanen berdasarkan berkas dakwaan dan fakta persidangan. Terdakwa HW memperdaya korban dengan modus sekolah gratis dan iming-iming akan dikuliahkan. Terdakwa HW terancam hukuman 20 tahun penjara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pemberatan masa hukuman karena ia adalah tenaga pendidik. Setelah tadi di Cilacap ini lebih miris lagi, ngeri lagi sampai puluhan ada sekian 21 informasinya terakhir ya. Arifadil yang menjadi korban dan ini pemilik pesantren. Nah untuk membahas mengenai hal ini kita akan berbincang juga dengan Ustadz Yusuf Mansur dan juga Mbak Diyah Kurniasari, ketua P2TP 2A. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Ustadz, selamat pagi Mbak Diyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah ini mereka mulai rada stres juga. Jadi mungkin kejadian ini terbukanya itu di bulan Mei di mana ada mereka pulang untuk lebaran dan ada orang tuanya yang memperhatikan ada perubahan pada anaknya. Waktu itu dia lagi hamil 4 bulan di waktu bulan Mei. Jadi dia tanya akhirnya anak itu baru berani bercerita. Makanya diantar oleh kepala desa mereka langsung ke kolda melapor. Nah ini kejadian awalnya. Dan kebetulan kepala desanya juga akan ada dekat dengan saya langsung melapor ke P2TP 2A. Dan akhirnya terbukalah masalah ini. Ternyata setelah mereka ke kolda dan orang kolda datang ke Garut. Ternyata setelah mereka juga langsung ke tempat yayasan ternyata ada kembali anak Garut lagi yang ada di sana. Ini lebih banyak lagi. Itulah ceritanya Mas Ari kejadiannya. Mbak Diyah, informasinya nih simpang siur tapi kami ingin memastikan dulu korbannya ini sampai seberapa banyak sih Mbak? Mbak Diyah, mungkin waktu awal yang saya menemani para dari kolda itu ada 20. Dan di situ 5 saksi. Ternyata di waktu persidangan ternyata korban itu ada 13 dan saksi itu adalah 7. Dan korban terbanyak adalah dari Garut yaitu 10 korban. Nah itulah kronologi sebenarnya yang kemarin kami dengan ibu provinsi juga berkumpul untuk membicarakan masalah ini. Oke, kondisinya ada yang sampai hamil bahkan ya Mbak? Mereka ini ada hamilnya kemudian hingga? Di waktu kami menjemput itu ada 5 anak bayi, ada 5 balita lah yang paling itu tuh ada 2 tahun setengah. Dan di mana mirisnya anak 2 tahun setengah ini ibunya juga sedang hamil 6 bulan waktu itu. Nah waktu itu kami jemput ada 5 anak dan 3 wanita hamil. Nah ini sekarang kondisi mereka yang tiga ini sudah melahirkan semuanya. Dan semua sekarang ada di rumah dan orang tua mereka masih masih. Begitu. Ya itu dari keterangan korban mungkin ya tidak juga perlu kita sampaikan secara gamblang karena mungkin ada kaedah-kaedah dan etika-etika juga gitu Mbak Dia ya. Tapi apa sih yang disampaikan oleh si pelaku ini kepada mereka gitu ya? Ya, jadi dia itu mungkin awalnya suka curhat bahwa ya sebenarnya waktu itu ya istrinya tidak melayani dengan baik. Begitu cerita-cerita tentang ya hadis-hadis yang bagaimana kalian harus menghormati seorang guru, harus melayani. Nah itulah awalnya. Dan mereka kan anak-anak baru ya ada yang kelas 4 SD sudah masuk ke sana itu mereka nurut ya itu perkataan seorang guru. Nah itu gitu awalnya. Kalau yang untuk yang dewasa dia ya dalilnya seperti itu. Ya istrinya lah yang jadi masalah. Ini lembaga pendidikan tipe apa ya Mbak Dia ya? Karena ada yang menyebut katanya rumah tahfiz. Ada juga yang menyebut ini tanpa biaya. Tapi sebagian mengatakan pesantren. Jadi mana nih yang lebih tepat kita bunyikan bagi ini? Mungkin kalau saya cerita mereka awalnya itu sebenarnya pengajian anak-anak yang ada di antapani. Itu benar. Itu pure pengajian dan sebab ada istri beliau yang mengajar juga di sana. Nah di waktu akhirnya beliau mendapat bantuan. Beliau membangun rumah yayasan itu di Cibiru. Nah itu ceritanya. Jadi setelah itu ya beliau membawa anak begitu menawarkan kepada anak-anak kami adalah sekolah gratis. Dan juga tahfiz Quran, hafalan Quran. Jadi akhirnya anak-anak ini tergiur. Jadi anak-anak ini juga mengajak saudara, tetangga dekat. Akhirnya 10 anak garut inilah semuanya ada datang ke yayasan itu. Maaf, nggak pesantren bukan pesantren. Baik. Oke, saya setidak sabar juga untuk mendengarkan juga apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur ya. Agar mungkin pemirsa masyarakat bisa mendapat pemahaman yang cukup baik begitu. Ustadz, apa yang bisa Anda sampaikan dalam kasus ini Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya konsen juga dengan izin Allah sama kawan-kawan di dunia perkiahian. Terhadap masa depan anak-anak itu juga, Mbak Dia, Jirifki, Jari Fadil, Mbak Ken, dan semua pemirsa. Ini kita juga harus fokus kepada anak-anak itu. Dan anaknya lagi. Jangan sampai ini kemudian menghentikan masa depan mereka. Dan kami siap untuk berdiskusi dengan semua pihak yang terkait. Terkait dengan masa depan anak-anak itu dan anak-anak yang dilahirkan. Soal kemudian pesantren dan rumah takis, mohon pemirsa, nggak usah khawatir. Jumlah kami di Indonesia 90 ribu pesantren. 31 ribu yang terdaftar. Sisanya adalah gerakan yang memang pada nggak mau daftar atau memang belum terdaftar. 90 ribu. Dan insya Allah dalam keadaan yang bukan saja baik-baik saja sangat baik. Bahwa ini adalah kasus yang memang harus kita selesaikan bersama dari akarnya. Plus nanti menjadi PR pengawasan. Karena mungkin pemerintah juga percaya dengan keberadaan pesantren. Sehingga rata-rata pesantren memang nggak pernah direcokin. Tapi kami memang nggak pernah keberatan kalau direcokin. Untuk menjaga hal yang memang tidak diinginkan yang terjadi di internal. Rumah tahfiz sendiri adalah nama yang teramat suci. Yang hari ini juga sudah belasan ribu. Yang berbendera daru Quran saja ada 1.400. Dan sama gratis, nggak bayar, makan, minum, segala macam. Dan nggak pernah jadi bisnis. Ribuan lainnya itu terafiliasi. Baik wisuda akbarnya, sertifikasi, maupun pelatihan-pelatihan gurunya. Artinya sampai sini nggak ada kekhawatiran bahwa insya Allah tidak meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada kami-kami. Pada kita-kita semua. Akan halnya kemudian kejahatan seperti ini memang ada di mana-mana ini. Ada di mana-mana. Jangan sampai kemudian ada juga ini menjadi stigma hanya kelompok tertentu saja. Ya, uh gawat ya yang ini, gawat yang itu. Nggak, ini emang kejahatan manusia ada di mana-mana. Di Eropa sendiri bukan cuma belasan dan puluhan. Tadi saya sempat dengarkan di Cilacep lebih gawat lagi. Nggak, Mbak. Yang lebih gawat lagi itu di Eropa. Ratusan ribu. Ratusan ribu terjadinya di rumah ibadah. Nah, ini juga mesti menjadi perhatian kita semua bahwa ini PR kita bersama. PR kita bersama artinya keterlibatan wali-wali santri juga di pesantren dan di rumah-rumah Tafis. Ini memang jangan juga percaya sepenuhnya, tapi tidak percaya juga jangan. Jangan percaya sepenuhnya itu maksudnya nggak apa-apa kok direcokin, ditengokin, ditanya bagaimana, ditanya begini, begitu. Jangan kayak, jangan kayak seperti naro sendal, gitu. Naro sendal itu ditinggal, gitu. Nggak, jangan. Karena pesantren juga butuh masukan, butuh pengawasan. Nggak apa-apa kok, kami-kami terbuka untuk diawasi. Oke, baik Ustadz. Kita lanjutkan lagi diskusi kita pagi ini, Ustadz Yusof Mansur dan juga Mbak Dian Dunia Sari. Sambil kita juga mengundang ya mungkin ya, partisipasi dari pemirsa pagi ini di nomor telepon di 021-22-5353-5378. Apa sih yang bisa diberikan oleh pemirsa pagi ini ya? Kita akan dengar suara-suara lah dari pemirsa, ikut melihat peristiwa yang terjadi ini. Tapi usaha jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.